Ya pemirsa dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi selasa pagi, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Jambi sekaligus menyampaikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah atau RANPERDA Pertanggungjawaban APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 selasa pagi 12 Juli 2022. Al-Haris dalam penyampaiannya atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atau BPKRI Perwakilan Jambi telah dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada tahun 2021 yang ke-10 kali berturut-turut. Kemudian realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 Provinsi Jambi yakni pendapatan dianggarkan sebesar 4,40 triliun dan terrealisasi sebesar 4,73 triliun atau sebesar 107,36 persen. Dan belanja dianggarkan sebesar 4,80 triliun dan terrealisasi sebesar 4,39 triliun atau sebesar 91,33 persen sehingga terdapat silpa sebesar 727 miliar rupiah. Ada pun pendapatan asli daerah atau PAD yang bersumber dari pajak daerah dianggarkan pada tahun 2021 sebesar 1,38 triliun dan terrealisasi sebesar 1,56 triliun atau sebesar 112,60 persen. Untuk retribusi daerah dianggarkan sebesar 11,38 miliar rupiah dan terrealisasi sebesar 12,62 miliar rupiah atau sebesar 110,82 persen. Untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar 28,03 miliar rupiah dan terrealisasi sebesar 28,03 miliar rupiah atau sebesar 100 persen. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi Alhari sangat mengharapkan saran dan masukan dari anggota Dewan yang terhormat sebagai representasi suara masyarakat Provinsi Jambi, di mana saran dan masukan tersebut akan sangat berguna supaya lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami dan dengan pakat kami, OPD semuanya bisa membenahi, manakala ada yang kurang-kurang, yang prosesnya mungkin juga ada hal-hal yang kurang pas, nah ini perlu Dewan untuk menguruskan kami. Agar tercipta hubungan yang baik di pemerintahan Musi Jambi, karena pemerintahan itu, undang-undang menyebutkan bahwa pemerintahan itu dua hal, pemerintah itu Gubernur dan Dewan, ini adalah sistem kita Indonesia. Maka perlu kami saling check and recheck, ya pada akhirnya lebih sempurna lagi ke depan kita menata anggota kita yang sebaik-baik. Terima kasih telah menonton!